Kepala Kepolisian Pertama Indonesia Komisaris Jenderal Raden Said Sukanto segera menyandang gelar pahlawan nasional. Dari informasi yang dibagikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, pengadu gerahan gelar tersebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 atau 11 November 2020. Lalu bagaimanakah Kiprah Sukanto dalam sejarah kepolisian di tanah air? Sukanto dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara atau KKN oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945. Posisi Kapolri pun tetap ia jabat setelah Negara Kesatuan RI dibentuk pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 dengan sistem parlementar. Sukanto bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Pria kelahiran Bogor, 7 Juni 1908 tersebut adalah orang dibalik berdirinya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Selatan yang kita kenal sekarang. Selama kepemimpinannya pada tahun 1955, ia yang meresmikan Motopori, yaitu Tribrata dan Catur Prasetya. Bersama Profesor Joko Sutono SH, Profesor Supomo, dan Sultan Hamengkubwono IX, Sukanto mendirikan PT IKA yang dulu disebut dengan Akademi Polisi di Merto Yudan. Sukanto juga sempat mengirimkan banyak perwira Polri untuk belajar kepolisian di Amerika Serikat. Perwira tersebut antara lain Hugang Imam Santoso, Awaludin Jamin, Muhammad Hasan, dan Widodo Budidharmo, yang semuanya pernah menjabat sebagai Kapolri. Terima kasih.